Sejumlah PPK di Lampung Selatan yang sudah menyelesaikan rapat pleno mengembalikan logistik pemilu ke KPU. Tercatat, 2 PPK dalam proses pengangkutan sedangkan 8 kecamatan lainnya masih menjalani rapat pleno. Sudah beberapa hari ini sejumlah PPK di Lampung Selatan mulai mengembalikan logistik pemilu yang sudah selesai diplenokan. Pada hari pertama, pengembalian dilakukan oleh PPK Wai Panji dan Wai Sulan disusul oleh kedua kecamatan Raja Basa dan Baku Heni. Sedangkan hari ketiga ada beberapa kecamatan diantaranya Seragi, Palas, dan Penengahan. Logistik yang dikembalikan diantaranya Surat Suara, Kotak Suara, Alacobos, dan Formulir C1. Saat ini sebanyak 3.360 logistik pemilu tersimpan dalam gudang KPU Lampung Selatan. Sementara logistik pemilu dari kecamatan Sidomulyo dan Tanjung Sari masih dalam perjalanan menuju gudang KPU. Semua proses pengiriman mendapat pengawalan ketat dari polisi, TNI, dan Bawaslu. Adi Surya Kasubak Logistik KPU Lampung Selatan mengatakan, saat ini ada 8 PPK yang masih dalam proses rekapitulasi penghitungan C1 yang diperkirakan akan segera selesai. Namun, rapot pleno khusus kecamatan Natar dan Jati Agung diperkirakan selesai pada hari Minggu. Sebab kecamatan tersebut memiliki TPS terbanyak, dengan jumlah 549 TPS untuk Natar dan 354 TPS untuk Jati Agung. Hari ini semua insya Allah total 7, artinya yang 10 itu masih proses insya Allah. Tapi sudah ada beberapa yang konfirmasi, apa namanya, sudah mau selesai. Target kami itu nanti per tanggal hari Minggu ya, hari Minggu itu sudah hampir selesai semua. Kecuali mungkin nanti Natar sama Jati Agung ya, yang mungkin agak sedikit lama. Kenapa mas, dua kecamatan? Karena memang wilayahnya besar, TPS-nya banyak, tapi kalau yang lain ya perkiraannya itu sekitar hari Minggu, Senin lah insya Allah lah. Perkiraan itu masih masih ya. Kalau Natar sama Jati Agung, ada perlakuan khusus waktu jadwalnya? Kalau Natar setahu saya itu kalau perlakuan khusus waktu enggak, karena kan kita agak terakhir waktu. Cuman tambah satu panel kalau Natar itu. Setahu saya seperti itu. Adi Surya meminta supaya PPK yang masih melakukan proses pleno menggunakan dua panel atau lebih. Tujuannya supaya proses rekapitulasi permili C1 cepat selesai. Dari Lampung Seratan, Cupri, Nasional TV melaporkan.